Berdasarkan hasil analisis dari CCTV yang kami temukan di sekitar lokasi rumah korban, ada sebuah sepeda motor yang sempat mampir di rentang waktu terjadinya peristiwa pendudukan. Dari petunjuk-petunjuk tersebut, sepeda motor, ciri-ciri fisik laki-laki yang datang, kami kembangkan dari Satres Mat, Tores, kemudian juga dari Posek, melakukan pengejaran dengan ciri-ciri di CCTV tersebut. Sehingga pada hari Kamis pagi di salah satu PT KCS di daerah Randupitu, kami mengamankan seorang laki-laki berinisial HP, kurang lebih usia 34 tahun, yang juga ternyata mengenal korban. Hubungannya adalah mitra kerja di mana korban memiliki usaha simpan pinjam atau pinjaman uang dan pelaku adalah salah satu klien atau mitra yang meninjam uang kepada korban. Motifnya sejauh ini adalah sakit hati akibat ada ucapan yang diberikan atau disampaikan oleh korban kepada pelaku yang meninggung perasaan sehingga pelaku tega untuk melakukan perbuatan mendunuh korban. Sementara ini yang perlu kami sampaikan. Dan per pagi-pagi hasil gelar perkara awal, kami menetapkan status seseorang atas unisial HP ini sebagai tersantak tinggal pelaku pendirihan berdasarkan hasil olah TKP dan juga keterangan para saksi serta pelaku yang menyatakan memang melakukan pendirian ini seorang diri. Terima kasih telah menonton!